Indonesia Corruption Watch atau ICW mempertanyakan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam rancangan undang-undang desa. ICW menilai ada unsur politis di balik perubahan aturan ini. Peneliti ICW, Alma Syafrina, mengatakan perintah desa tercatat paling korup sepanjang 2022. Tren ini terus naik sejak dipantau 2015 lalu. Menurut catatan ICW, selama 2022 lalu, sebanyak 155 kasus dari total 570 perkara hukum melibatkan aparat desa dengan nilai kerugian 382 miliar rupiah lebih. Pemerintahan desa harus berbenah besar-besaran, menciptakan pembangunan wilayah yang transparan dan akuntabel sekaligus melibatkan partisipasi warga desa. Nilai bahwa pembahasannya pertama dari timing sangat politis dan kemudian yang kedua belum disertai dengan penjelasan yang proper kepada publik khususnya terkait dengan mengapa masa jabatan kepala desa yang sebetulnya sudah lebih panjang dibandingkan dengan masa jabatan pejabat publik yang lain itu harus diperpanjang begitu. Apa urgensinya? Apa kebutuhannya? Dan khususnya terkait dengan apa relevansi antara perpanjangan masa jabatan tersebut dengan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!